Pemirsa Presiden Jokowi Dodo hari ini resmi melantik Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru. Presiden juga melantik sejumlah wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Jokowi resmi mengangkat Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate yang sebelumnya tersandung kasus korupsi pengadaan BTS Kominfo. Sementara posisi Budi Ari sebelumnya, yakni Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, resmi dialikan kepada Akademisi Paiman Raharjo. Selain dua nama tersebut, Presiden juga melantik Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansuri, Wakil Menteri BUMN, Rosan Ruslani, serta Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga resmi menjadikan Jan Farid dan Gandhi Sulistianto Suherman sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, gini kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek. Satu setengah tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan, karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terpenggalai. Ini yang saya enggak mau, ini tugas beratnya di situ. Kemudian yang kedua, kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Oleh sebab itu, ini juga kita perkuat dengan wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan juga akan kita bantu lagi, Mas Dibu Amen, kita bantu lagi dengan satgas. Memang kita waktunya sangat mepet sekali, ya. Ada satgasnya juga nanti. Total ada satu menteri, lima wakil menteri, serta dua orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dilantik di sisa masa jabatan 2019 sampai 2024 pada Senin pagi di Istana Negara Jakarta. Dari Jakarta, Fahada Indi, Indra Gali, TV One mengabarkan.